Baik perkenalkan nama saya Mariana Uli dengan nama 1803 0025 dari kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview satu buku sebagai tugas pertama dari mata kuliah sosiologi politik dengan judul Tidak Resmi Kemenusiaan Intervensi Dalam Politik Dunia. Di dalam intervensi dalam dunia politik atau paradigma mempunyai beberapa teoritis yaitu yang pertama teori masyarakat internasional yaitu dasar solidaritas dan pluralisme teori ini mencakup beberapa sub diantaranya yang pertama struktur internasional dan ansumsi normatif. Entititas dasar dari struktur internasional saat ini adalah negara. Serikat adalah didefinisikan sebagai tubuh yang memiliki supremasi tentang semua individu dan entitas di dalamnya, wilayah mereka dan yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara bagian lain. Yang kedua, autonomi masyarakat internasional adalah struktur yang berkembang. Ini bukan kontak antara negara itu, tidak dibentuk pada tanggal atau waktu tertentu. Meskipun demikian, menurut saya ada yang logis langkah-langkah dalam gagasan masyarakat internasional yang dapat membantu untuk memahami analisis TOMI. Ketika negara yang pertama membangun hubungan antar negara bagian, yang kedua mereka membentuk hubungan internasional sistem, berdasarkan dasar ini mereka mengenai kepentingan bersama. Yang ketiga, yaitu mereka mengungkapkan dalam aturan umum. Yang keempat, menerapkan serta memelihara melalui lembaga umum. Teori masyarakat internasional, yaitu debat solidarisme, pluralisme, dan teori mencakup beberapa sub. Sub, yang pertama, mencakup dasar debat HI. Yang kedua, ada pun debat intervensi kemanusiaan, yaitu ini grotis dan ahli warisnya, yaitu kontributor utama ke debat HI. Yang kedua, dari debat HI hingga debat R2P, yaitu serjana membuat politik. Apa itu R2P? Yaitu hubungan ide atau hak atas intervensi kemanusiaan, yang adaptasi R2P oleh masyarakat internasional. Selama 4 tahun, dampak konsep R2P hampir tidak ada. Kondisi saat ini dan masa depan R2P adalah norma yang diperebutkan, namun ditetapkan. Ini adalah kondisi esitli icis saat ini R2P setelah unga memaksanya. Sisa Investasi kemanusiaan dalam teori HI dan hukum internasional. Selain R2P, merek utama debat HI hanya ada sisa makanan, yang dalam arti demikian, kritik realitis dan pluralis, kontribusi dan berfokus pada pencarian hukum. Penyalahgunaan Bahaya Moral dan Implementasime Kemunusiaan Sisi Gelap Intervensi Membingkai Debat Intervensi Kemunusiaan Yang ketiga, Intervensi Kemunusiaan Anon Normatif dan Analistis Intervensi ini juga terbagi menjadi enam bagian, yaitu yang pertama, tampilan berbeda menurut untuk motivasi dan hasil. Yang kedua, gangguan bersenyata, ungar 3314 dan noro pemahaman tentang investasi. Yang ketiga, pelanggaran prinsip kedaulatan, dehek prokreatif undangan. Yang keempat, keadaan darurat kemanusiaan besar-besaran kejutan hati nurani manusia. Yang kelima, motivasi kemanusiaan atau cara interpretatif. Yang keenam, efek relief positif ketika hasil membenarkan. Yang keempat, teorema dampak atau konkret debat solidaritas pluralisme tentang HI. Teori ini mengajukan teorema tentang dampak potensial yang tidak se-intervensi kemanusiaan pada tatanan internasional dan hak asasi manusia. Contoh kejahatan anarkis yang hilangnya pendang luas sebelumnya. Operasionalisasi dan desain penelitian Dalam mencakup struktur-struktur bagian empiris analistis ini meleputi beberapa bagian, yaitu yang pertama, proses penelitian sebelumnya. Yang kedua, pendekatan metodologis. Yang keempat, pemilihan kasus dan kerangka waktu untuk studi. Kasus yang keempat, desain penelitian yaitu struktur empiris analisis. Yang kelima, pemilihan data material. Yang keenam, membandingkan dan menjelaskan dampak dari UHI internasional dan regional. Tujuan dari teori ini membandingkan penelitian dilakukan UHI pada tatanan internasional. Mengidentifikasi kemungkinan intervensi kemanusiaan. Praseleksi ini adalah menetapkan yang lengkap dengan objektif kumpulan data yang memungkinkan untuk mengidentifikasi intervensi kemanusiaan. Yang kedelapan, berteori tentang dampak kemanusiaan yang tidak sehat dari T. Intervensi pada tatanan internasional dan manusia hak. Cara umum Ada cara umum untuk cara umum yang dilakukan untuk meneliti dampak intervensi kemanusiaan adalah perspektif pada tingkat mikro. Yaitu, negara bagian atau lebih baik negara yang menjadi sesaran HI atau intervensi tersebut. Yang kedua, dampak pada level mikro ini pada mikro sama untuk tidak berwenang berwenang seperti pada intervensi kemanusiaan yang berwenang. Ketika tujuan yang saat tercapai dijamin, ini akan mengurangi keadaan darurat kemanusiaan besar-besaran yang ada. bentuk pada tingkat mikro yang langsung dan tidak dapat dicapai secara tidak langsung sebaliknya intervensi akan menjadi non-kemanusiaan. Yang keempat, dampak kemanusiaan tidak langsung pada tingkat mikro tapi dengan jadah waktu adalah mungkin dengan intervensi non-kemanusiaan. Tetapi dalam emotional hal ini mungkin terjadi dan tidak dikategorikan sebagai kemanusiaan. Yang kesembilan, tidak saling tergantung bergantung sama yaitu implikasi untuk teori masyarakat internasional berdebat berdasarkan interpretasi dampak kosowo pada tahanan internasional yaitu yang pertama ada dua dampak yaitu yang pertama norma berasal dari bagian penting dan konsep kelompok ahli ekstra internasional aktor masyarakat dunia tetapi tidak internasional masyarakat akhir dalam pengertian klasik yang kedua dengan alasan bahwa DK PBB telah menjadi pendorong penting dibalik perwujudan norma ini mengarah pada pemahaman baru di persyaratan antara lembaga fundamental dan sekunder lembaga masyarakat internasional artinya lembaga sekunder tidak hanya ditunduk pada institusi fundamental yang terakhir menguraikan penilaian empiris analitik teori dampak UHI pada masyarakat internasional dari suatu tesis telah menunjukkan bahwa selain dampak langsung dari suatu situasi kemanusiaan di negara bagi di negara yang di intervensi dapat kita lihat dari contoh-contoh yang dilakukan tanpa izin sehingga dapat memiliki dampak positif progresif yang disignifikan pertahanan internasional dampak di luar tingkat mikro dikondisikan sebagai berikut yaitu yang pertama legitimasi yang diterima UHI yang kedua alasan eksplisit dari intervensi tersebut dengan motivasi yang mungkin kesah yang ketiga berlaku UHI dan yang terakhir status sekian dan terima kasih Sampai jumpa